ok guys so sekarang kami akan kami ada apa dalam pencarian lokasi dimana kita akan cari lokasi syuting sangat dulu so first kita datang di pantai terengkongan kalau kita belum jumpa lokasi kita akan terus mencari lokasi ya so kita akan bersama dengan kameramen kita ingin teguh dengan ikus EJ so sekarang guys sekarang musim hujan cermin keretapun hujannya so kita akan berehat seketika pastu kita akan pantau dimana lokasi yang sesuai eh tengoklah kalau angin akan berhenti sekejap kita akan cari dimana lokasi yang sesuai apapun kamu stay tune kamu follow kita punya perkembangan perkembangan syuting short film sangat ya bersiri ya bersiri episode Oke Oke guys kita akan eh pantau ataupun check out dulu adakah lokasi botong nangaron kudat Saba ini sesuai atau tidak kalau kamu mau melancong disini ataupun mau sampai-santai kamu boleh check out nomor telepon di bawahnya Oke kita coba jalan-jalan lagi Oke so kita dari sana tadi kita masuk ke sini kuat angin guys oh hai laps dulu talap dulu Oke sini kita tengok sesuai tidak tempat ini kita akan record dulu kita oke tapi kita akan record dulu kita nya o oke 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 o oke 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 ya guys turung mato na macam sesuai guys oke ikut guys oke ikut kita oke so kita ada pilihan disini nanti kita akan datang balik pada waktu kita akan bincang lah tengok macam mana kita akan ambil kisah juga apa kita akan ambil keputusan nanti let's go oke so kita selepas daripada botong nangaron kita akan menuju ke rumah si amai gonit si awi so memandangkan satu halah dan jalan pun tidak berapa baik disini jadi kita sudah sedia maklum lah sedia maklum dengan keadaan jalan begini dan angin pun bertiup dengan kencang dan tujuan kita alang-alang sudah memantau lokasi kita akan bagi si awi script lah satu set script untuk si awi coba cek out ada nama si awi kan oke ada nama si awi disini sama ikon itu ada si awi disini ya so apa yang kita harapkan kita mau kita harap si awi ada dirumah dia lah ya kita harap si awi ada dirumah dan sebenarnya kita tidak ada info si awi awal so kita akan teruskan ke rumah si awi let's go ya kita harap si awi ada dirumah ya ataupun si awi dirumah abang kita akan teruskan ke rumah,... dah matang ke rumah kamu inilah hello oh ga, oh maik gonit wait Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, sekarang jam 2, 9 menit lagi jam 2, kita akan on the way ke Tindak Kondazang, kita cek lokasi ruang panjang di sana macam mana, masih oke atau tidak. Kalau tidak, kita cari lagi ikhtihar lain, kalau oke, kita akan syuting di sana lah, kita tengok dulu macam mana. Di sini adalah laluan untuk menuju ke Tindak Kondazang, kita akan melalui kobun ya, kita melalui kobun, jalan kerabel, tapi tidak buruk lah, oke juga setakatnya. Oke, so terus masuk di Simpang, Tindak Kondazang guys, oke. Daripada Simpangan tuh, lebih kurang 500 meter sahaja, kita akan sampai. Turun bukit, naik bukit, sampai. Eh, tidak naik bukit, turun bukit, jangan. So, siapa yang mau datang di sini, melancong-lancong, santai-santai, boleh datang di sini kayaknya, oke. Oke, ini Tindak Kondazang guys ya. Kenapa yang memakai uzas semua itu kok? Oke, ini Tindak Kondazang. Di sini lah tempat, kami syuting dulu lah, syuting drama singkat. Ah, di sini lah kami syuting drama singkat, kami di sini. Udah, ini tempat tanda mankwiti. Sudah, ini tempat tanda mankwiti. Tindak Kondazang. Tindak Kondazang. Tindak Kondazang. Sini, sekitar, kemarin kita sedang langsung. Ini hari pun pagi saja, suruh balik. Takut semua itu angin. Bila ikan ada buka ruang panjang itu? Harus keminggu sudah kan? Pasal si pustamuil dia mau bina baru Bina baru ruang panjang? Pakai kumplit Celet letungan Itu kamu yang buat gitu? Iya Ya dia walid